Sorotan lainnya saudara, jelang pelaksanaan KTT G20, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali akan memperpanjang jadwal operasional bandara hingga 24 jam. Bandara juga telah mempersiapkan lokasi parkir pesawat kepala negara ataupun delegasi para peserta G20. Seluruh persiapan menyambut kedatangan delegasi peserta KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali telah rampung. Selain Bandara Ngurah Rai, Bali, Kemenhub juga menetapkan 11 bandara pendukung yang akan beroperasi selama 24 jam untuk penempatan pesawat kenegaraan peserta KTT G20. Antara lain, Bandara Sainuddin Abdul Majid Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin, dan Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo. Sementara di pelabuhan penyeberangan Padangbay, Karangasem, Bali, ratusan personel gabungan TNI Polri disiagakan selama pelaksanaan KTT G20 berlangsung. Kita memiliki 200 personel yang ditaruh di Padangbay. Yang kedua juga jajaran daripada Polri juga, baik dari Densus, Inavis, dan sebagainya. Korlanta semua juga sudah siap dengan memiliki beberapa titik CCTV untuk memantau arus yang ada keluar masuk pintu gerbang Padangbay. 8 CCTV dan 2 kamera pendeteksi wajah juga dipasang di area pelabuhan untuk memantau pergerakan arus penumpang yang masuk maupun keluar Bali. Pengamanan ditingkatkan lantaran pelabuhan ini merupakan pintu masuk Bali dari Pelabuhan Lembar Lombok. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton!